Gimana ya ngomongnya? Kalian bisa lihat sendiri, dibilang udah jelek ya memang harus diganti Hey pencinta Mio M3 Indonesia, kembali lagi di Koneng Motoclaw Sekarang, gue dan Koneng lagi berada di Jalan Pekayon Raya, Bekasi Seperti rencana sebelumnya, gue mau ganti jognya si Koneng yang udah... Gimana ya ngomongnya? Kalian bisa lihat sendiri, dibilang udah jelek ya memang harus diganti Udah pusat dan sedikit mau sobek lagi ini Karena si Koneng ini istimewa buat gue, jadi gue serahin pengerjaan jognya kepada sang ahlinya Mau tau gak gimana desain dan model jognya si Koneng? Tonton aja terus video ini sampai habis, gue akan kasih lihat proses pengerjaannya juga nanti Oke, kita sekarang menuju lokasi Bowo Jog, Bekasi Pernah denger? Mungkin ada beberapa sobat yang pernah kesini sebelumnya Dan inilah lokasi yang gue maksud Disini banyak menjual berbagai macam jenis dan model-model jog untuk semua jenis motor Termasuk untuk permintaan custom Dan menurut gue, mungkin ini tempat jog yang paling besar Dan terbaik di Pekayon atau mungkin di Bekasi Whatever Dan untuk sobat yang belum tahu lokasi Bowo Jog, Bekasi Gue kasih alamatnya di deskripsi ya Dan kali ini gue memilih bahan pelapis jognya dari bahan MBTEC Bahan ini asli karena di belakang tercetak label dari MBTEC itu sendiri Bahannya bagus, seratnya terasa Nggak tipis juga dan tidak terlalu tebal dan nggak kasar Kualitas yang sangat bagus untuk menjadi pilihan Kenapa gue pilih bahan ini? Nanti gue jelasin di akhir ya Sekarang kita langsung aja lihat proses pembuatannya Bahan pelapis kulit pertama-tama ditempel pola dan dibentuk Setelah itu dipotong sesuai pola dari desain atau model yang gue kepingin di awal Setelah itu juga ada bagian bahan yang dipres By the way, bahan yang dipres ini dibuat 3 lapis Ada busa tipis dan bahan pelapis lainnya Agar dudukannya jadi empuk nantinya Dan sama seperti tadi dibentuk setelah itu dipotong Dan setelah semua bagian kulit sudah terpotong Seperti bagian pola masing-masing Langsung ke tahap selanjutnya Yaitu disatukan dengan dijahit Dan buat kalian yang belum subscribe Klik subscribe dan juga loncengnya ya Karena subscribe itu gratis Sekarang kita menunggu dari hasil jahitannya Selain joknya juga dibenerin Dan dipapas beberapa bagian Untuk mencocokkan dari desain pelapis joknya Gak lama gue nunggu Kayaknya joknya udah selesai nih Dan siap dipasang Kayak apa ya jadinya Penasaran gak sih? Oke kita lihat bareng-bareng Wow Hasilnya sesuai dengan ekspetasi gue di awal Jahitannya terlihat sangat kuat dan sangat rapi Pengerjaannya cukup profesional Dan sekarang tahap finishing Tinggal diolesi cairan pembersih Agar tekstur kulit sintetik MBTEC ini keluar Atau terlihat jelas Oh iya Tadi gue ngomong kenapa gue pilih Bahan pelapis kulit dari MBTEC ini ya Jadi begini Karena menurut gue Bahan MBTEC ini Udah dirancang khusus untuk otomotif Jadi tahan dari segala kondisi dan perubahan suhu udara Gak gampang rusak dan kusam Udah standar internasional kualitasnya Dan bahan ini tidak gampang terbakar Lalu juga bahan ini tahan dari sengatan matahari Dan menggunakan material kain penahan Atau istilahnya baking cloth Dan yang lebih kerennya lagi Lapisan ini punya pelindung tambahan Untuk melindungi bahan dari goresan dan kotoran yang menempel Kira-kira seperti itulah Dan ini sesuai dengan konsep modifikasi dan restorasinya si Koneng di awal Simple, sporty, dan elegan Kayaknya Kalau begini Semua cewek auto ngebonceng dong Oke hari ini sudah selesai pengerjaan jognya si Koneng Dan saatnya gue dan Koneng pamit undur diri dulu Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton